Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar, sahabat otomotif, sahabat youtube semoga sahabat dalam keadaan sehat selalu kesehatan jasmani dan rohani kemudian diberikan selamatan dunia dan akhirat serta dilancarkan seluruh resikinya amin oke video kali ini babi mau ngecek mobil strada triton ya ini keluhannya panas teman-teman ya ini sudah mau kita proses karena kerusakannya sudah parah banget teman-teman ya ini sudah babi buka nih tadi ternyata airnya sudah tercampur dengan oli ini kemungkinan besar dexelnya bengkok teman-teman ya ini keluhannya pada saat jalan posisi mesin itu panas teman-teman ya kemudian air radiatornya dia berkurang tapi yang di reservoir tank ini bertambah banyak teman-teman ya air radiatornya jadi sekarang pada saat di starter dia airnya sudah muncrat nah ini proses prosesnya kita lanjutkan mudah-mudahan sore ini ada yang ke cicil ya ada yang ke buka sedikit-sedikit nggak usah banyak-banyak yang penting besok datang lagi karena ini waktunya juga sudah sore dan masih ada kerjaan di tempat konsumen ya ini babi lagi di tempat konsumen atau di bengkel ya yang kerjasama sama babi jadi intinya kalau dia membutuhkan papi papi siap turun gitu gitu ya teman-teman ya oke sebelum lanjut ke videonya teman-teman dukung terus channel papi kembar dengan cara tekan tombol subscribe kemudian tekan tombol loncengnya supaya teman-teman semua mendapatkan info terbatu dari papi kembar channel ya oke yang sudah subscribe papi ucapkan terima kasih banyak semoga perbuatan baik teman-teman semua dibalas oleh Allah amin oke kita lanjut untuk pengetapan oli mesinnya oke bang lanjut ya bang ya semangat bang kita tetap untuk olinya oke teman-teman kita lanjut proses pelepasan tap oli mesin kemudian kita lepas radiatornya sekalian aja ya biar enak nanti lepas tutup kabin kemudian setelah itu kita mulai bongkar cicil oke lanjut ini dia sahabat ini posisinya sudah malam sekali ini papi sudah buka radiator ya radiator udah kita buka kemudian intake nya sudah kita buka EGR kemudian nanti kita lanjut untuk pembukaan cover timing belt ya ini cover timing belt nya nanti kita buka setelah kita buka cover timing belt kita lepas pipa injeksi ya setelah pipa injeksi kita lepas baru kita copot locker cover nya ya tutup clap nya oke lanjut mantap timing belt sudah kita lepas ya timing belt nya kita lepas kemudian bagian kenal pot bagian oil cooler yang di turbo ya seluruhan oli yang di turbo kemudian kita lepas injektor nya semua injektor nya kita lepas ini sudah dilepas semua ya jadi nanti kita lepas ini ya syarat pelepasan cam m sub ya cam sub itu teman teman jadi harus posisi top 1 ya jadi posisi top 1 10 dengan tanda mark nya di atas kemudian kita pasang baut yang disini kita kencangkan buat 10 ini supaya nanti dalam pemasangan timing nya tidak maju ya eh tidak mundur jadi kalau ini tidak dipasang nanti bisa terjadi suara nungis atau suara kasar nanti saat dihidupkan oke seperti itu oke kita lanjut buka cam sub kemudian kita lepas baut dexel ini ya ini tutup penampakannya locker cover ini oli nya sudah campur air ya ini sudah parah full teman teman ya oke nanti kita lanjut untuk pembongkaran dexel nya ini dia ini jadi kita tandain ya ini untuk piano clap yang egg ya ini kita bulat 2 kemudian ini piano clap yang in ya ini kita tandain nanti biar pemasangannya nanti penyetelannya tidak merubah banyak oke kita angkat dulu cam sub nya sudah kita lepas kemudian kita lepas baut 14 untuk melepas dexel nya oke ini pakai segi banyak baut 14 lanjut bos oke sahabat kembar ini dexel nya sudah papi turunin ya ini kita lihat dexel nya kita turunin eh disini perpaknya menggunakan barang biasa ya jadi menggunakan ring read jadi kalau udah biasa menggunakan ring read ini gak tahan lama ya teman teman ya jadi usahakan kalau penggantian perpak dexel triton pajero itu menggunakan barang yang asli atau menggunakan yang kaleng nah ini dia teman teman ya ini perpaknya disini udah keliatan nih ya ini gosong kesini kiri kanan kemudian ini lebih parah lagi ya nah ini yang parah teman teman ya keliatan bener hitamnya ini kiri kanan kemudian ini dexel nya ini udah papi turunin dexel nya ya kita lihat disini ya yang parah ya disini kemudian disini ini bekas hitamnya ya jadi kalau penggantian strada atau pajero kita usahakan menggunakan barang yang asli oke seperti ini ini dia bentuknya oke nah itu pelepasannya itu poin-poin penting untuk proses pelepasan dexel strada atau triton oke teman teman nanti video pemasangannya kemudian video penyetelannya nanti papi bikin lagi ya karena gak mau gak mau kita masukin semua karena posisi apa waktunya juga kurang pas ya biar biar nanti kita apa maksudnya waktunya tidak terlalu panjang ya teman teman ya jadi gak bosen lihatnya sampai 50 menit gitu aduh oke nanti kita lanjut lagi cukup sampai disini ya pembongkaran dexel strada triton KB4 ya mesin 4D56 seperti itu ya teman teman caranya oke jangan lupa di subscribe ya like share dan komen supaya channel papi kembali ini berkembang dan tambah lagi semangatnya untuk berbagi ilmu buat teman teman otomotif teman teman youtube dan sahabat papi kembar untuk semuanya oke sampai ketemu lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap josh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati